Intro Baik, selamat pagi pemirsa Radio Buntur dimanapun berada Berjumpa kembali bersama saya Tia Sekali ini di obrolan pagi untuk edisi Jumat 17 Juli 2020 Topik yang bakal kita angkat di obrolan pagi kali ini Yaitu mengenai mengelola RTH di masa pandemi Nah, resumer yang sudah kita hadirkan di Studio Gempol 38 pagi ini Ada Kepala Dinas Perkimta Ibu Ninyoman Suratini SD Selamat pagi Ibu Ninyoman Oke, ini dipakai mikrofonnya Ibu ya Bagaimana kabarnya Ibu? Baik? Asungkaru baik Sehat ya Dan berikutnya ada Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Bulaneng Bapak Putu Ariyadi Pribadi Selamat pagi Pak Ariyadi Selamat pagi Mbak Tias Dan selamat pagi juga seluruh pendengar Radio Buntur dimanapun berada Sehat Pak ya? Asungkaru sehat Mbak Tias Sehat ya Dimana mitra 104,6 FM berbulan-bulan diam di rumah saat pandemi COVID-19 Membuat sebagian orang suntuk hingga stres Saat mendapat kabar RTH kembali dibuka Mereka berbondong-bondong mendatangi RTH demi merawat kewarasan diri Lantas, apakah masyarakat bisa sebebas-bebasnya memanfaatkan RTH? Untuk itu Tias akan ajak Ibu Nyoman Suratini dan juga Pak Putu Ariyadi Ngobrol-ngobrol soal hal ini ya Tias mau ke Bu Kadis Perkimta dulu Ibu Nyoman Suratini Bagaimana komposisi RTH di Bulaneng saat ini Bu? Apakah sudah memenuhi ketentuan 30% dari luas wilayah? Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020 Tentang penataan ruangan? Terima kasih Mbak Tias dan pendengar seluruh Pendengar Guntur dimanapun berada Kami Dinas Perkimta Salah satu topoksinya adalah penataan RTH Kondisi RTH sampai saat ini memang belum terpenuhi sesuai dengan perseratan Namun dari tahun 2017 sudah banyak ada peningkatan Maupun penambahan jumlah RTH Namun masih belum mencukupi untuk RTH publik Maupun pribadi untuk di Kota Singaraja Jadi belum memenuhi ya? Belum Lalu bagaimana Perkimta pada saat pandemi itu kan menutup RTH-nya Dan bagaimana Perkimta memasuki New Normal ini Membuka RTH untuk masyarakat umum? Terima kasih Mbak Tias Boleh saya cerita sedikit ya? Mungkin ini kejadian yang Tumben semuanya merasakan pandemi Corona ini Berawal di tanggal 16 Maret ya Apa namanya peristiwa atau pandemi ini terjadi Nah kami juga sangat Apa cemas dan sangat was-was apabila Apalagi kita mengelola fasilitas umum Nah pada saat itu memang kita di Pemda Membahas banyak hal Terutama tentang fasilitas umum yang kami kelola Di antaranya RTH dan pemeliharaan taman di seputaran Kota Singaraja Di awal itu Apa yang menjadi himbawan dari pemerintah Yaitu protokol kesehatan Kami tetap memperkerjakan tenaga kami Yang jumlahnya 149 Untuk menata secara rutin Taman-taman kita di Kota Singaraja Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Memakai masker Menjaga jarak Hidup bersih dan sehat Dan juga di awal-awal kita menyarankan Kalau tenaga tidak enak badan Kita tidak sarankan untuk bekerja Dan jam kerja pun kita rubah di awal itu Dari jam 8 Yang tadinya dari jam 7 Karena kan kondisinya biar tidak Matahari biar muncul Biar panas kondisi bekerja Jadi lebih aman Seiring waktu Masa COVID berubah sekarang menjadi Kita mengikuti di masa era tatanan hidup normal Tatanan hidup baru atau normal Pak Bupati sudah mengeluarkan Pak Gubernur dulu sudah mengeluarkan edaran Tentang tatanan hidup normal Pertanggal 9 Juli yang diikuti juga dengan perbub Bukan perbub edaran dari Pak Bupati nomor 80 tahun 2020 Tentang tatanan hidup baru atau hidup normal Meninat lanjutnya hal itu Kami khususnya disperkinta Karena mengelola Fasilitas umum Yaitu tempat atau RTH Tempat rekreasi Seperti Mbak Bia sampaikan Sudah capek atau sudah sumpek Selama kurang lebih 3 bulan Semuanya pada stres Mungkin perlu rekreasi Atau perlu penyegaran Refresing Sebenarnya di era Di masa itu masyarakat Masih Masih mau mereka ke RTH Cuman karena Kita juga Menerapkan protokol kesehatan Kita himbau Sebenarnya kan tempat RTH kita Banyak dipakai untuk olahraga Terutama di taman kota Waktunya bisa lihat Setiap pagi, sore Namun kita sarankan Untuk olahraga di rumah saja dulu Karena pada saat itu Memang masih kondisi belum normal Nah di saat normal ini Sesuai dengan arahan Edaran dari Pak Bupati Bahwa Semua fasilitas umum dibuka Dengan mengikuti Protokol kesehatan Nah Kita mengelola Empat taman Yaitu Taman Iwana Asri Taman Kota Taman Bung Karno Dan Taman Sunda Kecil Di edaran itu juga Kita sudah sampaikan Bagaimana cara Atau Untuk memasuki Tempat kita Artinya RTH kita Terutama Yang pertama Kami lakukan Adalah Mengisolasi Artinya Membatasi dulu Kawasan itu Artinya kan Sebatas apa Kawasan yang menjadi Kewenangan kami Itu seperti Sunda Kecil Itu karena Sunda Kecil yang di kampung tinggi Karena itu juga ada pedagang Kami kewenangannya Hanya pada Taman Dan juga Kami menyarankan Juga ke pedagang Untuk Menerapkan protokol Kesehatan Terutama di Jaga jarak Dan pakai masker Kita juga Dari tanggal 9 Juli Kita menugaskan Staff Yang di kantor Untuk ikut berjaga Untuk Mengendalikan Atau Menjaga Masyarakat yang berkunjung Agar mengikuti Protokol kesehatan Pintu Masuk Pintu keluar Kita tetapkan Tidak Tidak Semarangan Tidak Seenaknya Dan ketika mereka Tidak memakai masker Kita serankan Pulang Dan juga Di tempat-tempat Ruangan terbuka hijau Atau Taman-taman Sudah kita sediakan Tempat cuci tangan Itu Oke Berarti Jadi Semua RTH Yang dikelola oleh Perkimta saat ini Sudah Memenuhi protokol kesehatan Seperti Adanya wastafel Seperti itu Sudah 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 Terpenuhi semua Sesuai dengan edaran Bupati maupun gubernur Sudah Sampai sabun cuci tangannya juga Iya Sudah Karena biasanya Ada wastafel Tapi sabun cucinya Mungkin kadang-kadang Kelewatan Kosong sebentar Tapi isi lagi Tapi ada Setiap harinya Itu ada yang mengecek Berarti Ibu Ada yang jaga Kita tugaskan 2 sip Jadinya Khususus di luar security Di luar petugas Petugas rutinnya Kita tambah tenaga Karena kita juga Sesuai arahan Pak Segda Karena di kantor juga Sekarang kegiatannya Banyak dikurangi Jadi untuk mengefektifkan Kita tugaskan Staff kita yang di kantor Untuk berjaga giliran Oke Jadi ditugaskan Staff untuk berjaga giliran Untuk memastikan Masyarakat yang masuk RTH Tetap mengikuti Protokol kesehatan Apakah ada syarat Yang harus dipenuhi oleh warga Jika ingin mengunjungi Dan memanfaatkan RTH Ya itu Harus memakai masker Masker-masker Masuk cuci tangan Masuk cuci tangan Itu saja berarti Dan jaga jarak Kalau ini kita mengusahakan Biar dia tidak berkerumunan Berarti apakah Dari petugas yang ditugaskan Di sana Ada mengecek dulu Kan kadang biasanya Anak-anak muda Kalau misalnya mau ke Taman kota Atau ke RTH Itu kan Barang teman-teman Ibu gerombolan Itu gimana Kalau misalnya rame-rame Kayak gitu Kita sarankan Untuk tidak bergerombol Tidak jaga jarak Tapi kalau memang Mereka kembali Kita lagi arahkan Kita sifatnya Pembinaan saja Karena mereka Nanti takutnya Kalau terlalu distrang Itu malah stres Lagi stres Yang penting mereka Maka pakai masker Terutama Maka masker Dan cuci tangan Jadi apakah semua RTH-nya sudah dibuka Yang dibulalan Sudah Semua ya Berarti bisa Yang dimana saja Bisa Silahkan masyarakat Singar saja Yang mau refreshing Ya Mau refreshing Karena kalau ke RTH Itu biasanya kan Apa ekonomis Bu ya Tidak menggunakan Banyak biaya Buat yang sekadar Cuma melihat Yang hijau-hijau Mungkin Bisa langsung Nongkrong-nongkrong Tapi ingat Ikuti protokol kesehatan Gitu ya Oke Bu Nyoman Nanti bakal Tias Tanya-tanya lagi Tias mau ke Pak Putu Ariadi Pribadi dulu Dari Dinas Lingkungan Hidup Ini ya Kembali lagi Ketemu sama Tias Di sini Nah Kau boleh tahu Bagaimana nih Lingkungan hidup Memastikan agar Semua tanaman di RTH Tetap hidup Di masa pandemi Dibalik anjuran pemerintah Untuk kerja dari rumah Pak Pak Waktu itu Terkait dengan Tanaman yang Di RTH Selama masa pandemi Tetap hidup Ini terkait dengan Tanamannya kan Karena tugas Kewenangan ada di Dinas Perkinta Nanti Ibu Kadis Perkinta Dengan Staff-staffnya Sudah sangat Apa namanya Prokes sekali Untuk memelihara Taman ini Sehingga tetap Kelihatan indah Kelihatan Menarik Cantik Kota Singaraja Sedangkan di LH Sesuai dengan fungsi LH Adalah Membantu Bawupati Di bidang Peningkatan pelayanan Kebersihan Terutama terkaitan Dengan sampah Yang kedua Terkait dengan Peningkatan kualitas Lingkungan hidup Terkait dengan RTH Kami Yang ada di Fasilitas publiknya ini Kami juga Bersinergi dengan Dinas Perkinta Terutama di bidang Kebersihannya Kebersihannya Kami Tenaga kami Selama pandemi COVID-19 Juga tetap Bekerja Optimal Dan maksimal Dengan tetap Mengikuti protokol COVID-19 Dan ada juga Beberapa penyesuaian Jam kerja Biasanya kalau Sepagi dulu Dimulai Jam 5 pagi Sampai dengan Jam 9 pagi Karena THL kita Satu hari itu Kerjanya 4 jam Dan saat Dan saat pandemi COVID-19 kita Geser sedikit Sama dengan Dinas Perkinta Kita dari Jam 5 Dirubah Ke jam 7 Sampai dengan Jam 11 Sehingga Tetap Kota Singarajani Bersih Jadi gitu ya Cuman jamnya mungkin Yang diatur kembali Nah RTH ini kan memiliki Fungsi ekologis Untuk menjadi bagian Dari sistem Sirkulasi udara Gitu Pak ya Nah apakah Selama pandemi Fungsi ini sudah Kembali Mengingat Selama pandemi Minim pengunjung Yang datang ke RTH Terkait dengan Fungsi RTH Secara ekologis Karena juga ini Hubungannya bagaimana Peningkatan kualitas Lingkungan hidup RTH ini kan Fungsinya untuk Bagaimana Mencegah atau Mengurangi terkait Dengan pencemaran Dan kerusakan lingkungan Terutama terkait Dengan pencemaran Udara Pencemaran Tanah Air Sehingga dengan Semakin banyaknya Kita punya RTH Kualitas udara Di kota Singaraja Pasti akan Semakin bagus Yang kedua Kota juga Tidak akan bising Suara-suara ini Bisa diserap Oleh RTH ini Karena ini bersifat Ruang terbuka hijau Termasuk juga Terkait dengan Tanah Tanah-tanah Kalau banyak ada Ruang terbuka hijau Juga tingkat Kesuburannya Sangat bagus sekali Oke jadi Kalau bisa dibilang Dampak positif Dari adanya COVID itu Itu ya Bisa memperbaiki Kualitas Lingkungan Yang ada Di sekitar kita Nah Dengan dibukanya RTH Berarti akan ada Warga yang hadir nih Dengan kebiasaan Yang kurang baik Yaitu membuang Sampah sembarangan Kayaknya ini emang PR dari dulu Nah bagaimana Menyikapi persoalan ini Pak dari LH sendiri Nah terkait dengan Pengelolaan sampah Terutama Sampah Kalau di sampah Di RTH ini Termasuk sampah Sejenis sampah rumah tangga Sejenis sampah rumah tangga Nah kait dengan peraturan Dari Gubernur Bali Dari Gubernur Bali 47 2019 Penanganan sampah Berbasis sumber Dan peraturan Bupati Buleleng Nomor 39 2019 Tentang penanganan sampah Bagaimana Kita saat ini Dorong Supaya sampah ini Diselesaikan di sumber Karena RTH ini Sudah ada pengelolanya Ya ini Sampah Dikelola di Sumber sampah Yaitu di Di RTH Itu bagaimana Di RTH ini Sudah ada Pemilahan sampah Minimal ke Dua jenis lah Kalau bisa Tiga jenis Kalau dua jenis itu Ke sampah organik Anorganik Kalau ketiga jenisnya Organik Anorganik Ada sampah Residu Atau B3 Sehingga Sampah-sampah yang organik ini Bisa dibuatkan Kompos mungkin Di RTH Atau dibuat Biofori Sampah organik Bisa dimasukkan Di lubang Biofori Sedangkan sampah Anorganiknya Ini bisa Di RTH Bisa di Bekerjasama Dengan bank sampah Unit yang ada Di lingkungan Kelurahan Sehingga Sampah yang masih Punya nilai ekonomi ini Bisa ditabung Di bank sampah Dan hanya Sampah residu Yang masuk Ke EPA Terus Yang selanjutnya Adalah Sampah Masker Sampah masker Karena banyak pengunjung Saat ini Karena diwajibkan Memakai masker Kami Himbau Kepada seluruh Masyarakat Buleleng Dalam Menggunakan Masker ini Kalau bisa Gunakan Masker yang Guna ulang Artinya bisa Digunakan berulang ulang Sehingga bisa Dicuci Sesuai dengan Ketentuan aturan Sehingga Masker yang dipakai ini Tetap Kedatuan bersih Dan sehat Sedangkan Masker yang Sekali pakai Sekali pakai Ini kami Sampaikan kepada Masyarakat Buleleng Sebelum dibuang Masker yang Sekali pakai ini Ketama di Daerah RTH Supaya Dirobek dulu Atau digunting Atau diputus Talinya Sehingga tidak Dimanfaatkan kembali Setelah itu Dibungkus Sehingga Rapi Baru dibuang Di tempat sampah Yang sudah disiapkan Di Masing-masing RTH Terima kasih Pak Ariyadi Pribadi Tias Mau ke Bu Nyoman Suratini Kembali Bagaimana Dari Dinas Perkimta Sendiri dalam hal Pengelolaan Sampai yang tadi Sudah disebutkan Oleh Pak Ariyadi Terima kasih Mbak Tias Memang kita Untuk Bekerja Selalu Bekerja sama Dengan LH Apalagi kita Tidak beda jauh Tujuan dari Kita bekerja Yaitu untuk lingkungan Terutama Dan untuk kebersihan Kita RTH Ruang Terbuka Hijau Memang tujuannya Memang untuk peningkatan Kualitas lingkungan ini Karena mungkin Boleh saya cerita Ketika pandemi itu RTH Taman kota Yang tadinya Burung-burung tidak ada Pada saat itu Burung-burung turun Sejuk sekali Itu Berarti mungkin Pencemarannya berkurang Karena pengunjung Atau masyarakat Tidak Tidak Mengunjungi tempat itu Nah kita juga Bersinergi Dalam Kelolaan sampah Karena LH Juga menyediakan Tempat sampah Di RTH Semuanya Dengan tiga jenis LH selalu Mendukung kami Untuk pengelolaan Sampah Dan juga Kita sendiri Perkinta punya Bank sampah Jadi Sampah semuanya Itu terkelola Sampah di RTH Itu terkelola Sampah organik Kita 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 Daur Kita olah Menjadi Pupuk Nanti karena kita juga Ada biopori-biopori Di RTH Itu sampah organiknya Kita masukkan ke biopori-biopori Di kantor juga banyak biopori Nah sampah yang plastik Kita kumpulin Kita Kita bawa ke bank sampah Kita juga punya bank sampah hijau daun Oke Mungkin atas bimbingan dari LH Juga dari Darlingnya Kita sudah menjelidikan bank sampah Dari tahun 2019 awal Sampai sekarang Kita mulai lagi Bank sampah kita Berkreasi Karena sudah Patangan baru Dengan protokol kesehatan Kita mulai lagi Melolah sampah Jadi Sampah itu Tidak ada Tercecer Maupun Terbuang sia-sia Ini untuk Memurangi Tumpukan Mungkin Di DBA Jadi berkolaborasi Berkolaborasi Sama Binas lingkungan hidup Nah berarti Pada masa new normal ini Setelah RTH dibuka Apakah terjadi Peningkatan pengunjung Maksudnya Apakah masyarakat justru Membludak langsung Ke RTH Saat masa new normal ini Atau Ya mungkin bertahap Untuk saat ini Dari Penjagaan Revaluasi Yang kita Belum Membludak Masih biasa-biasa Saja Masih biasa-biasa Saja Dan masyarakat Juga paham Mungkin Dan masih Bisa mengikuti Kodokong Kalau pilih Tidak ada Pemludakan Jadi Ya aman lah Masih aman lah Kalau untuk RTH mau olahraga Sendiri Barangkali Nah Untuk masalah Pedagang Biasanya Kan ada Dia sering lewat Di RTH Yawana Asri Bu Itu biasanya Di pinggir jalan Ada pedagang-pedagang Itu Apakah dari Dinas Perkimta Juga ada Mengatur Apa namanya Jumlah pedagang Yang ada Atau bagaimana Baik Mbak Tias Kita Perkimta Atau Dengan Dinas lain Selalu berkoraborasi Nah kita Di taman-taman Kita Kita tidak inginkan Ada pedagang Seperti Di Yawana Asri Di taman itu Memang kita Larang pedagang Nah Ada pun pedagang Yang ada Di jalan Memang bukan Kewenangan kami Tapi saya lihat Sekarang sudah berkurang Mungkin dari DPD Pasar Sudah mengelola Sudah mengatur Kenapa kami Larang pedagang Masuk Karena Kami fungsikan Taman itu Untuk rekreasi Ketika nanti Mbak Tias Mungkin mengalami Bukan berarti kita Melarang mereka Berdagang Atau jualan Tapi Tidak mengizinkan Di tempat itu Seperti di taman kota Sudah ada space Untuk kuliner Jadi Kalau dagang itu Masuk Kedalam Yang pastinya Yang pertama Pengunjung kan terganggu Yang kedua Kebersihan Pasti tidak bisa terjaga Karena kan Mungkin Masyarakat Agak males Artinya Dimana duduk Di sana Dibuang sampah Walaupun kita sudah Sediakan di banyak titik Tempat sampah Dan tempat cuci tangan Juga di taman kota Ada empat Ada empat Titik Cuci tangan Dan tempat sampah Banyak Oke Jadi Selain di taman kota Di RTH lainnya Tempat cuci tangannya Kalau boleh tahu Ada berapa Masing-masing Kalau di Sunda Kecil Ada satu Karena kami fokuskan Pintu masuknya Karena lebih kecil kan Di sebelah timur Di taman Sunda Kecil Ada satu Di taman Bung Karno Ada dua Karena taman Bung Karno Masih sedikit pengunjungnya Yang paling banyak Di taman kota Ada empat Taman kota Ada empat Tadi kan Ibu di awal Sempat bilang Kalau RTH di Kabupaten Buleleng Sendiri belum memenuhi Ketentuan yang ada Apakah ke depannya Ini akan ada Usaha untuk Memenuhi Dari standar yang ditatapkan Pemerintah itu Bu Ya kami Disperkinta Pastinya usaha-usaha Pasti kami lakukan Dari tahun 2017 Memang sudah ada Penambahan beberapa Dan terakhir Mungkin di SBPU Kita juga Nambah Kita selalu Memprogramkan Hal itu Dan juga kita Menambah Dan menyarankan juga Untuk semuanya Terutama di desa Dan semuanya itu Agar Agar menambah Ruang terbuka hijau Dalam artian Mungkin Spice-spice Di rumah Ataupun Di Fasilitas umum Agar mengediakan Spice untuk Tanaman Itu Itu juga Kita sudah lakukan Oke jadi itu Yang ke depan Bakal dilakukan juga Baik terima kasih Bu Nyoman Suratini Dan Pak Ariyadi Nanti bakal Tanya-tanya kembali Dan untuk Pemirsa Radio Guntur Yang mungkin ingin Tanya-tanya Seputar topik Yang kita Angkat pagi ini Mungkin ada Kritik saran Atau masukkan Mungkin Bu Yang pengen Disampein Mumpung Bu Nyoman Suratini Langsung ada disini Dan juga Pak Putu Ariyadi Pribadinya ada disini Kalian Sobat Guntur Bisa joinan Di 23455 Tapi kita Beri iklan sejenak Untuk mendengarkan Beberapa iklan berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih